Meski dalam suasana pandemik COVID-19, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tetap produktif membangun infrastruktur, yakni Jembatan Musi 6 Palembang. Jembatan Musi 6 yang sempat jadi penunjang ASEAN Games 2018 lalu, kini memasuki progres 100% dan siap mendampingi Jembatan Ampera dan Jembatan Musi 4 Palembang. 30 Desember 2020 akan difungsionalkan sebagai salah satu infrastruktur untuk memperlancar aktivitas lalu lintas di hulu dan di hilir kota Palembang. Sebanyak 24 dam truk dikerahkan untuk melakukan uji beban di Jembatan Musi 6 yang menghubungkan kawasan 1 Hulu dan 32 Hilir Palembang. Jembatan Musi 6 ini memiliki panjang jembatan dengan total 925 meter, lebar jembatan 11,5 meter. Jembatan Musi 6 memiliki dua lajur dua arah, masing-masing lebar 8,5 meter ditambah trotoar lebar 1,5 meter. Tinggi terhadap permukaan air sungai Musi 13 meter dan kapasitas muatan sumbu 8 ton. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Dharma Budi mengatakan bahwa uji beban dilakukan oleh Komite Keselamatan Jembatan dan Terobongan Jalan dari Jakarta yang memang ahli di bidangnya. Polanya melakukan pembebanan menggunakan dump truck dengan kapasitas 1 truck 40 ton. Di tengah jembatan sudah dipasang elektrik yang bisa dipantau menggunakan komputer, jadi ketika ada pergerakan kendaraan akan terbaca. Untuk hasil dari uji beban ini akan keluar 1 hingga 2 minggu ke depan, yang akan keluar sebagai sertifikat live fungsi. Polanya adalah melakukan pembebanan, pembebanan itu melalui kendaraan truck, dump truck dengan jumlah kurang lebih ada 24 dump truck dengan kapasitas 1 truck 40 ton. Ada tim yang memang mengharuskan pengujian ini. Hasil dari pengujian ini biasanya kurang lebih 1 sampai 2 minggu. Keluarlah sertifikat live fungsi namanya. Kita rencanakan untuk peresmian ini nomor 30 Desember. Kami sudah melaporkan rencana peresmian ini ke Pak Gubernur. Harapan kami bisa dilaksanakan pada jam 19.30. Jadi kita coba untuk melakukan kegiatan malam. Tujuannya yang menjadi ikon di sini adalah lampu. Jadi kami akan mencoba memberikan hiburan pada masyarakat Palembang dalam rangka peresmian jembatan musim 6. Jembatan musim 6 rencananya diresmikan Gubernur Sumatera Selatan Haji Hermanderu pada 30 Desember 2020. Dari Palembang Sumatera Selatan, reporter Andy Ruskan, kameramen Muhammad Rian, Palembang Baru TV menggabarkan. Terima kasih telah menonton!